Alhamdulillah luar biasa Siapa kita? Anak brebes Anak brebes Selamat Siap brebes Tidak punya bupati yang luar biasa seperti ini kita Ya, tolong keberadaan komunitas semua Baik, adik-adik Wah, Kak Seto nanti mau ikut-ikutan Bapak Presiden Mayang Sulaw Siapa yang mau nonton sulap? Siapa yang pernah nonton sulap? Siapa yang bisa main sulap juga? Berarti kita belajar sulap Setuju? Pak Bu, Kak Seto mau berbicara Siapa yang menjadi buru? Siapa yang mau menjadi petani? Burang Adik-adik, kenapa harus sekarang? Kak Seto kakeknya petani? Tapi petani yang kemudian juga meneliti Menemukan padi-padi unggul Jadi, apapun juga Kalau itu pun yang menjadi hebat juga Siapa yang mau menjadi artis? Siapa yang mau menjadi pemain bola? Siapa yang mau menjadi pemain bola? Tunggu Tala Ragawan? Siapa yang mau menjadi bupati brebes? Dan siapa yang mau menjadi presiden Republik Indonesia? Menurut-menurut 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 Menurut Tapi syaratnya Boleh gak malas-malasan? Boleh gak narkoba? Boleh gak tawuran? Boleh gak belajar lagi? Menurut-menurut Menurut Menurut yang kedua Dari kecil senang sekali unun berkari buru takis Tujuh kali berturut-turut Mencari juara All England Juara Dunia ważne melon Menurut yang ketiga Dari kecil senang sekali ciesjugaan Membuntik kertas Membuntik penang Dan akhirnya membintik rambut, rambut satu lembut dibutin jadi rapi, bukan salon di mana-mana, Rudy, Rudy Hadi Suwarno Rudy yang keempat, dari kecil selama sekali bergaya di depan cermin, di depan kaca, lalu di depan kamera, akhirnya sering main film, masih saudaranya Roy Martin, anak jawab tengah juga, Rudy Rudy Salam, teman-teman Rudy Salam Dan Rudy yang kelima, dari kecil senang sekali melihat ibunya menggoreng ayam, menggoreng kerupuk, menggoreng apa, pasang sayur, Rudy, Rudy siapa, sering ditiripisi juga Rudy, Roy Rudy, Roy Rudy, teman-teman untuk Rudy, Roy Rudy Pertanyaan adik-adik kepada adik, di antara kelima Rudy ini siapa yang paling cerdas otaknya? Siapa yang berpendapat Rudy Habibi? Siapa yang berpendapat Rudy Hartono? Rudy Salam? Rudy Kailudi? Rudy Hadi Suwarno? Siapa yang berpendapat semuanya cerdas otaknya? Ia, semua anak pada dasarnya, siapa yang berpendapat semuanya cerdas? Ia, adik lagi, cerdas itu luas, bisa cerdas matematika, cerdas gak? Bisa cerdas fisika, tapi bisa juga cerdas musik, cerdas menyanyi, cerdas menari, cerdas menggambar, cerdas olahraga, dan sebagainya Anak ini juga cerdas, namanya? Rajamas Maradona Ini juga cerdas namanya? Oh, Michael Jackson Ini juga cerdas namanya? Ini pencipta musik Mozart Ini juga cerdas namanya? Dulu yang caya-caya Jadi apakah itu Michael Jackson, Maradona, Mozart, Ricky Norman, Pablo Picasso, Einstein Semuanya adalah anak-anak yang? Cerdas Jadi siapa yang pede sebagai anak cerdas? Siapa yang merasa cerdas matematika? Siapa yang merasa cerdas musik? Cerdas nyanyi? Cerdas gambar? Cerdas olahraga? Cerdas berteman? Dan ini juga cerdas semua Marilah kita terus mengembangkan potensi dengan masing-masing Yang mau menjadi petani? Oke Menjadi dokter? Oke Menjadi apa? Royal? Hebat Menjadi psikolog, dokter, dan sebagainya semuanya hebat Jadi coba bersyukur atas apa yang dia bergantikan kepada Allah SWT Dan ini juga bergantikan kepada kita atas semua potensi-potensi ini Siapa yang penuh rasa syukur? Siapa? Penuh rasa terima kasih? Iya Spektur cerdas itu luas Ini cerdas gak? Cerdas Senang di laboratorium Mungkin gisihkan mata paten yang bagus Tapi ini juga cerdas Cerdas bicara Cerdas bahasa Siapa yang pinter bahasa Inggris? Siapa yang pinter berbicara di depan umum? Siapa yang pinter mengarang? Menulis Puisi Ini cerdas bahasa Ini juga cerdas Cerdas apa? Gambar Siapa yang cerdas gambar? Ini juga cerdas Mendisain atau patung Ya, mungkin Ini juga cerdas musik Mungkin alat musik Mungkin juga musik tradisional Siapa yang pandai main gamelan? Iya Itu tertulis-tertulis Siapa yang pandai menyanyi? Sambil nyanyi Iya Kalau pandai menyanyi Kembangkan Kalau di kamar mandi Sambil nyanyi Ayo kita mandi Dengan sabun wangi Bisa yang begitu ya Ini juga cerdas Cerdas apa? Iya Istilahnya cerdas Cerdas jenis-jenis Atau cerdas gerak Siapa yang senang berolahraga? Iya Melainkan berolahraga Membuat kita sehat Ini juga cerdas Cerdas teman Peduli kepada temannya yang kurang mampu Peduli kepada temannya yang kurang beruntung Membantu Saling bersahabat Ini cerdas diri Juga mampu berdialog dengan diri sendiri Punya impian, imajinasi Dan ini adalah cerdas alam Siapa yang senang memelihara tubuh-tubuhan? Siapa yang mau menjadi Sekali lagi petani? Iya Ini juga cerdas alam Cerdas satwa Siapa yang senang memelihara satwa? Iya Mampu Ini Anda ini bisa menemukan potensi masing-masing Cerdas angka Itu matematika Cerdas kata Mungkin mengarah, menulis, berbicara, bahasa Cerdas gambar, cerdas musik Cerdas gerak atau tubuh Kemudian cerdas teman atau cerdas sosial Siapa yang menjadi pengurus asis? Cerdas Mampu 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 Anak ditawarkan seperti robot Ke sekolah bukan bawa tas lagi Tapi bawa koper Bukunya seabrak-abrak Pulang-ulang masih banyak PR Akhirnya Telek Tidak ada yang tak dibermain Siapa yang masih senang bermain gembira? Bermain adalah salah satu hak dasar Anak-anak Indonesia dan anak-anak di seluruh dunia Kadang-kadang asumsi pelajaran diujur-juralkan dengan penuh Hapalan ini, hapalan itu Kemudian terlambat dikataan di marai Tidak bikin PR harus dihukum Akhirnya anak-anak di Jakarta pusing tujuh keliling Sekolah menjadi semacam penjara Begitu mendengar Anak-anak hari ini terpaksa pulang Karena ibu guru mau rapat Siapa yang tetap senang belajar di sekolah? Kita terus wujudkan Kita juga dorong kepada para bapak dan ibu guru Mendidik dengan kekuatan cinta Dengan bernyanyi, dengan menari, dengan bergerak Jadi kalau misalnya anak usia apa? Kalau satu SD Bukan, dua tambah dua berapa? Tiga tambah tiga berapa? Tapi akan lebih senang kalau Dua ditambah dua sama kecil Ya apa sayang? Kalau ada empat berbunuh dengan gembira Mungkin kalau yang remaja Mengapa? Mungkin akhirnya lebih mudah kalau dengan nanda-nanda indah Protosoa, dewan berserah satu Ah, berserah satu itu Poli pera apa? Poli pera, dewan yang berpoli Kalau kulit pera apa? Kulit pera, dewan yang beronggang Kalau cacing, basa latte-nya apa? Ada? Cacing itu Ya permislah namanya Belajarnya juga senang Gimana kalau misalnya Kan ada di TK TK kan ada lagu Ibu Guru Kami Gimana tuh Kak Yopi tuh? Ibu Guru Kami Pandai cerit berdiri Pandai berdiri Masih sehat Kalau begitu anak-anak TK sebenarnya gak belajarnya Siapa yang nanti mau jadi Budi TK? Budi TK nanti Berarti berdiri, bercerita, mendonging Tapi mendongingnya yang menyenangkan Jangan berdiri, 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 berdiri Yaudah, berdiri, berdiri, berdiri Pada suatu hari Ada si Kanci Pergi ke pasar Curi ke jemun Tampak ada si Paku Selesai Bacara gak itu? Tuga harus menarik Waktu itu Ada si Kanci Jalan-jalan Tiba-tiba Dari wali-wali-wali besar muncul Anak-anak akan senang atau enggak? Cikakan dari sekolah yang layak anak Berapa anak Seperti sekolah-sekolah Di Kabupaten Brebastu Kalau suatu hari Untuk kekerasan Akhirnya terjadi School Fobia Fobia terhadap sekolah Lebih seperti asyik Bolos Kamu Nolos sekolah Nah Mainin gadget Adik-adik Siapa yang suka bermain gadget? Gadget Positif atau negatif? Positif Dua-duanya Bisa positif Bisa negatif Positif Karena kita bisa mendapatkan Banyak informasi Kita mau menanyakan Siapa saja Anak buah pangeran di Pornogoro Wah ada Sumpah Trawir Jodoh Ada G.I.M.A.J. Dan sebagainya Dengan cepat bisa dihati Gadget juga Tapi kalau melihat Pornografi Positif atau negatif? Kalau melihat Kerasan Positif atau negatif? Kalau saya menghubungi Positif atau negatif? Negatif juga ya Nah Inilah yang kemudian Terjadi apa yang disebut Perhubungan atau buni Siapa yang sekolahnya Sudah mencanangkan Gerakan anti-buni Anti-perhubungan Anti-kekerasan Jadi jangan dibiarkan Berani melapor Kan kita pergumannya Menjadi pelopor Dan pelapor Siapa yang siap Menjadi pelopor? Siapa yang siap Menjadi pelapor? Kalau ada kekerasan Kepada teman-temannya Jangan diam saja Berani melapor Kepada ibu guru Mungkin bahas sekolah Mungkin orang tua Sehingga semua Bisa ditegah sebanyak mungkin Apa diminisi bullying? Adalah tindakan Kekerasan menerima kekuatan Atau kekuasaan Untuk memiliki seorang Atau kelompok Baik secara fisik Terima kasih telah menerima kekuasaan Panik Beberapa ada kasus Bunuh diri Beberapa tahun yang lalu Ditemukan seorang anak TK bunuh diri Di salah satu tempat di Jawa Tengah Karena dipaksa ibunya sekolah Tanpa disadari bahwa di sekolah Dibully oleh teman-temannya Jadi siapa yang siap Dalam gerakan anti-bullying Semuanya kita ya Kemudian juga membuat Anak-anak jadi agresif Pemarah, mudah meledak Dan kenakalan-kenakalan remaja Seperti Tauran Di Jakarta masih banyak Tauran Apakah di Berbes ada Tauran? Tidak ada? Tidak ada ya Kemudian merokok Nah, anak-anak boleh merokok enggak? Merokok itu sehat atau baik? Tidak? Tidak ya Kemudian juga tergelincir dalam narkoba Coba kita teriakan Satu, dua, tiga Stok narkoba ya Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Yang tidak terjubah kadang-kadang Ada bujur rayu Ini enak, ini bagus Ini jadi kuat Ini jadi cerdas Jadi awet muda Dan sebagainya Ini ada guntingan dari koran Dari apa? Amerika Katanya banyak sekolah-sekolah Di negara maju sekalipun Di Asia Yang penuh kekerasan Akhirnya banyak anak-anak Yang trauma dan bunuh diri Terjun bebas dari Apartment tingkat tinggi Bukan mau jadi Spiderman Atau Superman Tapi ini yang sudah menghadapkan Yang maju Di beberapa tempat Bukan di Indonesia Biasanya digantung baju Ini leher yang digantung Jadi anak-anak Kalau ada masalah Cerita kepada teman-teman Cerita Yang siap menyuarakan Cuara anak-anak Untuk Bapak Menyelidikan Membuat berikut Berapa anak Akhirnya Kalau semua harus Semuanya matematik Lalu ini ada berapa robot Keluar dari sini Sekolah hanya menciptakan robot-robot saja Karena tidak diganti Kreativitasnya Tidak diganti Potensi yang saling berbeda Ini adalah kekerasan Terhadap anak Di Di mana Kurikul pendidikan Kurang berpihak pada Belajar Itu hak atau wajib Untuk anak Harusnya adalah Hak Belajar adalah Hak anak Wajib belajar Untuk pemerintah Untuk masyarakat Dan untuk orang tua Menyediakan kegiatan Pembelajaran yang ramah Anak Yang menyenangkan Dan membuat anak Termotivasi belajar Dengan gembira Siapa yang senang Kalau suasana Sekolahnya gembira Iya Sisi menyuarakan Yang tepat Akan mendukung Pengembangan karakter kita Kita semua Anak-anak Pada dasarnya Sopan dan santun Siapa yang sopan dan santun Siapa yang tidak mudah Putus asa Berendah hati Penuh hormat Semangat Kreatif Disimpin Dan sebagainya Tapi kalau penuh Keterasan Semuanya menjadi Berubah Beberapa anak Di Jakarta Berani melawan guru Berani melawan orang tua Berani melawan Selapapun juga Otoritas Ya Otoritas Semua ini akan membuat Suasana menjadi Tidak baik lagi Para alim Mengatakan Semua anak Pada dasarnya Senang belajar Setuju Siapa yang pada dasarnya Senang belajar Belajar menyanyi Menari Matematika Gambar Suasana belajar yang efektif Adalah belajar Dalam suasana Gembira Nah Supaya lebih gembira Kita nyanyi bersama Setuju Kadang-kadang Dibilang Anak-anak Nakal Nakal Setuju gak Pada dasarnya Semua anak baik Setuju gak Yang membuat Nakal Yang membuat nakal Adalah Lingkungan Yang tidak ramah Anak tadi Ya Akhirnya dari Apa Kalau bahasanya Fight Atau fly Fight Akhirnya berani melawan Fly Akhirnya melayan Terbang Dan meninggalkan Jadi akhirnya cuek Bodoh amat Gak mau belajar Dan seterusnya Semua anak Padatnya baik Merit Anak-anak adalah Kreatif Atau nakal Adalah nakal Biasa Yuk kita Ada pantunnya Banyak-banyak Pohon berjajar Di bawah pohon Biasanya ada Kolam ikan Ya Kolam ikan Semua anak Senang berlanggan Ciptakan Suasana Menyenangkan Sekarang Tadi Ayo mama Mama Jangan Mara Menta Menta Juma 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 Biasa Ayo mama Jangan Mara Beba Lata Anak-anak Ibu Biasa Ada yang mau berpantun Disediakan Dari 10 juta rupiah Jadi bang senturi Oh Sudah betul Bangnya ya Jalan-jalan Kemana Pasar Pasar baru Ke kota Denpasar Janganlah lupa Ajar keluarga Mendidik anak Janganlah Pasar Stokkan kepasar Setelah Juga Jangan Ayo mama Janganlah Terima kasih telah menonton